Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya guys untuk klik subscribe dan tekan tanda lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami. Jalur alternatif itu dimulai dari Tanjung Pinang City Center mengarah ke Pertigaan Dompak. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu, maka Dompak adalah satu pulau yang dikembangkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Balik lagi mengenai jalur ini, maka dari Simpang Tiga Dompak, kita lurus saja mengiuti jalur, maka akan sampai ke Kijang, tepatnya di Masjid Besar Nurul Iman. Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi. Sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau diganti menjadi Kabupaten Bintan. Kemudian saya akan ceritakan pasal sejarah masa Kerajaan Riau Lingga dan Melayu Riau. Kabupaten Kepulauan Riau atau sekarang disebut Bintan telah dikenal beberapa abad silam di belahan Nusantara dan juga di Mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan atau sekarang disebut Laut Natuna. Karena itulah julukan bumi segantang lada sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada kurun waktu 1722 hingga 1911 di Kepulauan Riau terdapat dua kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat. Yaitu Kerajaan Riau Lingga yang berpusat kerajaannya berada di Daik dan Kerajaan Melayu Riau dengan pusat pemerintahannya berada di Pulau Bintan. Kerajaan Riau Jauh sebelum ditandatanganinya Triti of London, kedua kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu, sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi wilayah Johor dan Malaka, Malaysia, Singapura, dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya berada di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, pemerintahan Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Distrik Thoraden untuk daerah yang besar dan Under Distrik Thoraden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri Hilir untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua abdeling, yaitu abdeling Tanjung Pinang yang meliputi Kepulauan Riau Lingga, Indragiri Hilir, dan Kateman yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Dan sebagai penguasa tunggal dan penanggung jawab dalam abdeling ini ditunjuk seorang residen. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga, Indragiri Hilir. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga, Indragiri Hilir. Kedudukan di Riau Lingga, Indragiri Hilir. Dan diperintah oleh seorang asisten residen di bawah perintah residen. Dalam tahun 1940, keresidenan ini dijadikan residente Riau dengan dicantumkan abdeling Bengkalis atau Sumatera Timur. Dan sebelum tahun 1945 sampai 1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 nomor 9 dibentuk daerah Zelfbestur atau daerah Riau. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati